Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semakin spesifik keinginan yang dituliskan, jalan menuju impian akan semakin terbuka lebar. Dan khusus bagi yang beragama Islam, sempatkanlah walau hanya menulis syolawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar, agar setiap ilmu dan informasi yang kita dapatkan menjadi berkah dan dihitung sebagai amal yang bermanfaat. Kali ini, kita akan membahas 10 peringatan kucing sering buang kotoran di rumahmu, menurut beberapa keyakinan spiritual. Saya sarankan untuk menyimaknya sampai selesai, agar tidak terjadi kebingungan dan bahkan berujung pada kesalahpahaman. Pertama, pembersihan energi. Dalam berbagai tradisi spiritual, diakini bahwa kucing memiliki kemampuan khusus untuk membersihkan energi negatif. Ketika kucing memilih untuk buang kotoran di rumah Anda, hal ini sering diartikan sebagai tanda bahwa mereka sedang melakukan upaya membersihkan energi negatif dari lingkungan tersebut. Para penganut kepercayaan ini meyakini bahwa kucing secara alami terhubung dengan dunia spiritual dan memiliki kemampuan instingif untuk mendeteksi keberadaan energi negatif. Dengan buang kotoran, mereka dapat menghapus atau menyerap sebagian dari energi negatif tersebut, membawa keseimbangan dan keharmonisan kembali ke dalam rumah. Kedua, perlindungan dari energi negatif. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, tindakan kucing yang buang kotoran di dalam rumah dianggap sebagai tanda bahwa mereka sedang melakukan perlindungan terhadap pemiliknya dari serangan energi negatif atau entitas yang tidak diinginkan. Penganut kepercayaan ini meyakini bahwa kucing adalah makhluk yang sensif terhadap energi-energi yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Mereka mampu merasakan kehadiran energi negatif atau entitas yang mungkin mencoba memasuki atau mengganggu lingkungan rumah. Ketika kucing merasa ada ancaman dari energi negatif atau entitas yang mencoba memasuki rumah, mereka dapat menggunakan insting alamiah mereka untuk melindungi pemiliknya. Salah satu cara yang dipilih oleh kucing untuk melakukannya adalah dengan buang kotoran di dalam rumah. Sebagai upaya untuk menandai wilayah dan menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah tempat yang dilindungi. Ketiga, peringatan kesehatan. Beberapa orang meyakini bahwa kucing memiliki kemampuan khusus untuk merasakan ketidakseimbangan dalam kesehatan pemiliknya. Ketika kucing mulai buang kotoran secara tidak biasa, hal ini dianggap sebagai peringatan yang penting untuk memeriksakan kesehatan Anda. Dalam pandangan ini, kucing dianggap sebagai makhluk yang sangat terhubung dengan pemiliknya secara emosional dan spiritual. Mereka diyakini mampu menangkap perubahan-perubahan halus dalam energi dan kondisi kesehatan pemiliknya. Jika kucing mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa terkait buang kotoran, hal ini bisa menjadi tanda bahwa ada ketidakseimbangan atau gangguan kesehatan yang perlu diperhatikan. Kucing dapat merasakan perubahan ini dan mencoba berkomunikasi dengan cara mereka sendiri, meskipun secara tidak langsung. Keempat, keseimbangan energi rumah. Dalam banyak tradisi spiritual, kucing dianggap sebagai penjaga rumah yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan aliran energi di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketika kucing memilih untuk buang kotoran di area tertentu di rumah, hal ini sering diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengoreksi atau memperbaiki keseimbangan dan aliran energi yang mungkin terganggu. Para penganut kepercayaan ini meyakini bahwa kucing memiliki kemampuan alami untuk merasakan perubahan dalam energi di sekitar mereka. Ketika mereka merasa ada ketidakseimbangan atau gangguan dalam aliran energi di rumah, kucing dapat mengambil langkah untuk memperbaikinya dengan berbagai cara, termasuk dengan buang kotoran di area yang dianggap perlu penyeimbangan. Tindakan ini bisa dianggap sebagai upaya kucing untuk memperbaiki atau membersihkan energi yang stagnan atau terganggu, sehingga membawa kembali keseimbangan dan harmoni ke dalam rumah. Kelima, komunikasi dari alam lain. Dalam beberapa kepercayaan, kucing dianggap memiliki akses ke dimensi spiritual lain yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Karena sensitivitas alamiah mereka terhadap energi dan keberadaan makhluk-makhluk spiritual, kucing dapat berfungsi sebagai perantara antara dunia fisik dan dunia spiritual. Ketika kucing memilih untuk buang kotoran di dalam rumah, hal ini sering dianggap sebagai salah satu cara bagi mereka untuk menyampaikan pesan atau komunikasi dari alam spiritual. Para penganut kepercayaan ini meyakini bahwa kucing mungkin sedang menerima instruksi atau pesan dari entitas spiritual tertentu, dan mereka menggunakan perilaku ini sebagai cara untuk mengkomunikasikan pesan tersebut kepada pemiliknya. Pemilihan tempat dan cara kucing buang kotoran bisa menjadi kode atau pesan yang harus diartikan oleh pemiliknya. Hal ini bisa mengarah pada interpretasi simbolis atau intuitif yang dapat memberikan wawasan atau petunjuk tentang keadaan spiritual atau kebutuhan pemiliknya. Keenam, tanda transformasi. Dalam konteks spiritualitas, tindakan buang kotoran bisa diinterpretasikan sebagai simbol transformasi dan perubahan. Ketika kucing Anda melakukan tindakan ini lebih sering dari biasanya, hal ini dapat dianggap sebagai pertanda bahwa ada perubahan besar yang akan datang dalam kehidupan Anda. Para penganut kepercayaan ini meyakini bahwa kucing memiliki pemahaman intuitif tentang siklus alamiah transformasi dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang sensitif terhadap energi dan alam, kucing dapat merasakan perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi dalam lingkungan dan kehidupan pemiliknya. Dengan buang kotoran lebih sering, kucing mungkin sedang mencoba mengkomunikasikan pentingnya persiapan atau kesadaran akan perubahan yang akan terjadi. Hal ini bisa dianggap sebagai peringatan untuk mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan spiritual menghadapi perubahan besar yang akan terjadi. Ketujuh, merefleksikan emosi pemilik. Kucing dikenal sangat sensitif terhadap emosi pemiliknya. Dalam berbagai tradisi spiritual, diakini bahwa kucing mampu merasakan dan merespons secara langsung terhadap keadaan emosional dan energi yang terpancar dari pemiliknya. Jika Anda mengalami stres, kegelisahan, atau ketidakstabilan emosional lainnya, kucing Anda mungkin buang kotoran di dalam rumah sebagai cerminan dari kondisi emosional Anda. Para penganut kepercayaan ini percaya bahwa kucing bertindak sebagai refleksi dari keadaan emosional dan spiritual pemiliknya. Mereka menganggap bahwa kucing, dengan sensitifitasnya yang luar biasa, bereaksi terhadap perubahan energi dan suasana hati yang ada di lingkungan sekitarnya. Ketika pemiliknya mengalami stres atau kegelisahan, kucing bisa merasakan ketegangan dan kecemasan yang terpancar dari pemiliknya. Dalam upaya untuk membantu memperbaiki atau mengatasi ketidakseimbangan emosional tersebut, kucing mungkin memilih untuk buang kotoran di dalam rumah sebagai cara untuk menunjukkan bahwa mereka merasakan dan memahami apa yang sedang terjadi. Kedelapan, peringatan untuk merenungkan. Kadang-kadang, perilaku kucing yang buang kotoran di rumah bisa menjadi tanda yang mengarahkan kita untuk meluangkan waktu untuk introspeksi atau meditasi. Terutama jika kita telah mengabaikan kebutuhan spiritual kita. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, kucing dianggap sebagai makhluk yang dapat membawa pesan-pesan penting dari alam spiritual. Ketika kucing melakukan tindakan seperti buang kotoran di dalam rumah, hal ini bisa diartikan sebagai peringatan atau panggilan untuk memperhatikan keadaan spiritual kita sendiri. Para penganut kepercayaan ini meyakini bahwa perilaku kucing tersebut bisa menjadi cara alamiah alam untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu meluangkan waktu untuk merenung, mengevaluasi kehidupan spiritual kita, dan mencari keseimbangan dalam diri kita sendiri. Jika kita telah mengabaikan kebutuhan spiritual kita, atau terlalu sibuk dengan urusan dunia material, tindakan kucing tersebut bisa menjadi panggilan yang perlu kita dengarkan. Kesembilan, mengingatkan kewaspadaan. Dalam beberapa tradisi spiritual, perilaku kucing yang buang kotoran di dalam rumah bisa dianggap sebagai peringatan untuk lebih waspada terhadap orang-orang atau situasi yang mungkin tidak menguntungkan bagi Anda. Penganut kepercayaan ini percaya bahwa kucing memiliki kemampuan untuk merasakan energi yang ada di sekitar mereka, termasuk energi dari orang-orang dan lingkungan. Ketika kucing melakukan tindakan seperti buang kotoran di dalam rumah, hal ini dianggap sebagai upaya mereka untuk memberi peringatan kepada pemiliknya tentang keberadaan atau ancaman dari energi negatif atau situasi yang tidak sehat. Perilaku ini bisa diinterpretasikan sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres atau potensi bahaya yang mengintai di lingkungan sekitar Anda. Mungkin ada orang-orang atau situasi yang perlu diwaspadai atau dihindari untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan Anda. Kesepuluh, tanda bahwa rumah perlu dibersihkan. Dalam beberapa tradisi spiritual, perilaku kucing yang buang kotoran di dalam rumah dapat dianggap sebagai tanda bahwa rumah perlu dibersihkan. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Perilaku ini dianggap sebagai sebuah pesan dari alam bahwa ada kebutuhan untuk membersihkan dan menyegarkan energi rumah Anda. Penganut kepercayaan ini percaya bahwa rumah tidak hanya merupakan tempat fisik untuk tinggal, tetapi juga mencerminkan keadaan spiritual dan energi yang ada di dalamnya. Ketika kucing memilih untuk buang kotoran di dalam rumah, hal ini dapat menandakan bahwa ada kotoran atau energi negatif yang terakumulasi dan perlu dibersihkan. Oleh karena itu, perilaku kucing tersebut dapat diinterpretasikan sebagai panggilan untuk melakukan ritual pembersihan atau penyucian yang tidak hanya membersihkan secara fisik, tetapi juga menghapus energi negatif yang mungkin ada di lingkungan rumah Anda. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!